Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, SBDP, di halaman 131 sampai dengan 134. Nah adik-adik, ini kita masih mempelajari SBDP ya, yaitu tentang mozaik atau aplikasi. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik? Nah kemudian ada bacaan teks juga, judulnya Kihajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ini juga boleh dibaca dahulu. Dan kita akan membahas beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah bacalah teks tadi, lalu kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama tuliskan kata sulit pada teks, lalu cari artinya. Nah Kak Rina contohkan seperti ini, yang pertama ningrat. Ya artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan, kedua bumi putra, kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Lalu ada politik, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan ya ini. Kemudian yang berikutnya, partai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Berikutnya konsep, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Lalu yang kedua, tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf di teks tadi. Yaitu yang di paragraf pertama, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu yang paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Lalu yang paragraf ketiga, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Paragraf keempat, Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Lalu paragraf kelima, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Paragraf keenam, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tadi. Yaitu, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu, Ki Hajar Dewantara berjasa merintis pendidikan umum di Indonesia. Lalu, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu, ini ada cukup banyak adik-adik, nanti boleh pilih beberapa saja ya. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Masuwardi Sorianingret. Beliau lulus dari ILS, lalu melanjutkan ke Stofia. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik tinggal pilih saja. Ya, atau ini Karina lanjut, nanti adik-adik boleh pause dulu, lalu pilih mau yang mana. Nah, ini sampai habis. Sekarang Karina akan bacakan yang nomor 4. Buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut, serahkan hasil tulisanmu kepada Bapak Ibu Guru. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional, ditetapkan 1959 oleh Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Dan nama aslinya adalah Raden Masuwardi Sorianingret. Dan tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah lulusan dari ULS atau Sekolah Dasar Belanda. Nah, bagian renungan ya, Karina contohkan cara menjawabnya. Apa yang sudah kamu pelajari? Kita tadi belajar tentang karya mozaik, lalu tentang Ki Hajar Dewantara. Lalu sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Dewantara? Yaitu sikap pantang menyerah, sikap tidak pantang menyerah. Nah, ini Karina coret ya, ini harusnya sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah dan rela berkorban. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.